Oke, ini udah oke sih menurut Coach ya Terus gearownya juga lumayan tertinggiin sedikit Kameranya Oke, kamera sensitivity testnya 77 Ada sensitivity test 146 Taktikan 101 Snipers 101 Terus sisanya kalian liat aja sendiri ya Hei yo what's up mabro apa kabar bro Kalian apa kabar semuanya mabro Jadi kali ini Hari ini Oce mau ngasih tau sensitivitas kalian nih mabro ya Oke Oke, Oce bikin videonya ini sekalian sambil pulang kampung ya mabro ya Jadi Oce sekarang lagi tidak di rumah Atau tidak di gaming house Rimo ya Jadi Oce lagi pulang kampung gitu ya Sebenernya Oce tuh gak mau ikut pergi mabro Oce pengennya bikin konten untuk kalian Tapi ya Oce harus inget keluarga ya Punya keluarga ya Masih Ya bersyukur masih utuh keluarga Oce Jadi Ya Oce harus ikut pulang kampung juga gitu lah ya mabro Tidak boleh egois Walaupun pengennya tuh pengen live gitu ya Fokus konten dulu ya Untuk tahun-tahun ini Tapi yaudahlah Oce Bikin konten untuk kalian ya mabro ya Oce Maksudnya Oce luangin waktu untuk kalian Untuk bikin sensitivitas terbaru di season 13 ini ya Karena sensitivitas season 13 ini katanya Kata para mabro di kolom komentar di video-video sebelumnya tuh Ada sedikit bedanya gitu ya Jadi kita langsung aja yuk Kita langsung bikin mabro ya Ntar Oce Setting kamera dulu nih oke Betulnya Oce udah ditunggu sama keluarga ini di bawah Jadi Oce buru-buru ya Oce udah ditungguin untuk Ya Oce mau Ini mabro Mau Apa Mau Ke rumah saudara Jadi oke Kita bikin konten dulu ya Karena yang para mabro juga penting Hehehe Oke let's go Oke mabro Oce udah di dalam game mabro ya Kita langsung aja nih cobain ya sensitivitas terbaru Oce nih ya Ini sedikit ditinggin dari sebelumnya ya Karena Oce merasa sensitivitas di season ini tuh sedikit berat mabro ya Jadi kita langsung coba aja ya Oke Oke Ini udah oke sih menurut Oce ya Terus gyronya juga lumayan Oce tinggin sedikit Kameranya Karena kayak kurang berasa Kalau pakai gyroscope yang sebelum-sebelumnya memang mabro ya Oke Tuh Kita lihat pakai peacekeeper Ini Set Lumayan ya mabro Kalian lihat sendiri Oke Oke Coba kita pakai senjata lain Pakai apa sekarang ya Kita pakai hafika ya Karena Oce juga suka pakai hafika mabro Kita tes nih hafikanya Oke Let's go Taratadung Taratadung Oke Nice mabro Enak sih Sebenernya juga gak jauh beda dari sebelumnya mabro ya Yang ini Ini sih gokil Oke Mantap Nice Kita pakai senjata apa lagi Chopper ya Karena Oce juga pakai chopper ya Mungkin dari kalian juga ada yang dari player support Kalau Oce kan lebih ke raster gitu Walaupun sekarang ya Oce juga suka pakai chopper Misalnya buat domination Chopper enak juga mabro ya Tuh Mantap ya Enak ya Ini bener-bener sekarang tuh metanya meta-meta AR mabro ya Meta AR Meta LMG Meta sniper Pengen jauh-jauh ya Karena kan dead silence sekarang sudah di nerf mabro Oke Jadi goodbye player raster Oke Kita coba lagi Pokoknya nanti abis Ini Oce kasih sensitifitasnya mabro ya Abis Oce latihan ini Oke Mantep kan Mantep banget mabro Chopper ada sedikit perbedaannya dari Ini dari Sebelumnya Oke Requel ini sedikit menyebar Oke Mantep mabro Wadaw Mantep banget ya mabro ya Kita coba pakai senjata apa lagi KXR KXR kan Oce ada pernah pakai ya Di video sebelumnya ya KXR juga enak Tapi ya Damagenya kurang gitu loh mabro ya Oke Nih Sebenarnya sensitifitas itu ya Lebih ke movement ya Sama reflect ya Kalau kalian Dapat sensitifitas yang bagus Pasti Reflect kalian juga bagus gitu mabro Ngeslid-ngeslidnya Kanan-kiri Kanan-kirinya mabro Pasti kalian lebih enak ya Oke Kita langsung aja FHJ ini Tarata dong Hahaha Hahaha RPD Orbit Wah RPD Orbit tadi aja coba Enak juga Di sisi-sisi sekarang Tapi kayaknya dari dulu emang enak deh Tapi cuma di kalahin aja Sama chopper mabro Shotgun Oke shotgun Enak sih Masih enak ada ya Shotgun mah Tapi kayaknya lebih worth it pakai Fennec ya mabro ya Lebih worth it pakai Fennec coy Mana Fennec Nah Walaupun Kayak ada KX Apa KX sekarang Fennec masih the best sih menurut Ocha Tapi kalau menurut kalian Nggak tahu lah Gimana mah bro Pokoknya abis ini Ocha ngasih tahu aja Sensitifitasnya untuk kalian ya Let's go cuy Tarata Dung Tarata Dung 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 Sniper Oke Lihat Ocha gue sniper Waduh 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 Jago banget mabro ya Oke mabro Ocha langsung kasih tahu aja Ini sensitifitas Ocha mabro ya Snipernya juga ini mabro ya Sensitifitasnya Ocha ganti sedikit ya Tapi lupa tadi Kalau sniper kayaknya Ocha turunin lagi nih Biar sedikit berat Karena yang sebelum itu yang tengin banget Oke Kamera sensitifitas Ocha 77 Ada sensitifitas Ocha 146 Taktikal 101 Sniper 101 Terus sisanya kalian lihat aja sendiri ya Kalian boleh tinggal screenshot aja Langsung aja praktekin Di HP Kalian ya mabro ya Oke Terus firingnya juga nih Pokoknya kalau Ini standard firing Sama gyroscope ini Kalau standard sama ADSnya tuh Rata-rata Ocha tinggiin ya mabro Karena menurut Ocha Di season sekarang tuh Sedikit lebih berat ya Tapi kalau untuk sniper Ocha malah turunin Kalau sniper Kan Ocha sebelumnya Nggak fokus ke sniper ya Tapi sekarang Ocha sedikit Sedikit nyoba sniper Biar bisa pakai sniper juga ya Gitu loh mabro Kalau sniper yang dulu mah Salah-salah sensitifitasnya Kalau sekarang nih Ocha udah benerin Ocha sedikit beratin ya Oke Standard sensitifitasnya 90 Ada sensitifitas 142 Ini yang firing sensitifitas ya Atau sensitifitas menembak Taktikannya 119 Sniper scope sensitivity 95 Oke mabro Selanjutnya Gairoscope sensitifitas Sensitifitasnya 88 Ada sensitifitasnya 60 ya Oke Oke Kayaknya gitu aja mabro ya Kayaknya nggak usah banyak Bangnya ya mabro Ocha juga ditungguin ini Ditungguin keluarga di bawah ya Karena kita mau ke rumah sodara Dulu mabro Habis ini Basicnya kalian lihat sendiri ya Perbedaan disini ada Ada butterfly rotation kali ya Setelah update tuh ya Ini Ocha ingetin lagi Ocha Ada apa nabbingnya video-video sebelumnya Kalau kalian yang suka kepencet ADS-nya Terus ADS-nya gerak-gerak sendiri Ini kalian matiin ini ADS butterfly rotation Karena mungkin itu penyebabnya ya mabro ya Oke Terus banyak juga nih ya Kalian ikutin aja Seenaknya kalian ya Gairoscope always on ya Kalau ADS-nya lebih suka tap to ADS Gitu loh mabro ya Oke Oke mabro mantap Abis ini custom layout nih Ocha Sudah Ini apa Opacity-nya Ocha gedein Biar kalian bisa ngeliat Kayak gimana lah ya Apa Tombol-tombolnya Ocha ini Oke Ini udah mantap sih mabro ya WDB lah ya Tuh kan Tembakan di pojok kiri atas Jongkok di sebelah tembakan Skop di kanan atas Lompat di kanan atas Sebelahnya skop Terus Kalau ngeprone di bawahnya lompat Atau di bawahnya nge-skop Ya mabro ya Yang lainnya sih kayak biasa aja ya Cuma tombol nembak sama slide-slidenya ya Lompat atau prone-nya doang ya Dipindah-pindahin mabro ya Oke Oke mabro mantap ya mabro Kita langsung aja ya Langsung aja ngapain ya Oke mabro kayak gitu aja Untuk video kali ini mabro ya Kalau kalian suka sama video Jangan lupa cek video ini Ketemukan kalian Dan jangan lupa juga Untuk subscribe ya mabro ya Oke Makasih banyak loh udah menonton ya Habis ini Ocha Mau langsung Pulang mabro Bukan langsung pulang sih ya Ocha mau langsung Apa namanya Tarata dong Halo Tarata Mau langsung ke rumah saudara ya Karena Ocha sekarang lagi di Madiun mabro ya Ocha lagi di Madiun Aku Aku ini mau Apa Ya pulang kampung aja sih Ya Ini tuh Fokusnya kurang mantap gitu Nice Oke mabro Tuh liat Pemandangannya keren ya Keren ya Tapi ini digordenin Jadi kalian tidak bisa melihat mabro Ini kota Madiun tuh kota kecil banget Sebutannya kota para gadis Oh bisa nyari gadis disini dong ya Tapi yaudahlah mabro ya Karena tujuan bikin video ini Sensitifitas CODM Jadi Ocha udahin videonya Sampai sini aja mabro ya Dan jangan lupa di-share ke temen kalian mabro Makasih Dadah Sarau Yaudah Dadah semuanya See you Next